Nah ini kita bahas keutamaan umrah dulu Ini dalam hadir riwayat Imam Ibn Majah Dari Ibn Umar, dari Nabi SAW Beliau mengatakan orang yang berperang di jalan Allah Haji dan Umrah, orang berhaji dan berumrah Wafdullahi Itu adalah tamu Allah Mereka berdoa Maka Allah ijabahi Mereka meminta Maka Allah beri Jadi ini saat-saat yang jangan sampai dilupakan Untuk berdoa, bermunajat, beribadah Sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT Ditancapkan dalam hati kita ini Sedang mengunjungi, bertamu kepada Allah SWT Dalam riwayat yang lain Al-Hujjaj wal'umaru wafdullah Para Hujjaj Orang yang berhaji dan orang yang melakukan umrah Umar Itu adalah tamu Allah Kalau mereka meminta Berdoa kepada Allah Allah ijabah Namanya tamu Kita saja ada kedatangan tamu Kita sambung dengan baik Ini tentunya ya dengan Berbagai syarat ya Betul-betul tobat Kemudian yang keberikutnya Umrah itu Atau haji itu sama dengan Jihad tanpa perang Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah Dari Aisyah tadi Rasulullah Ya jihadun laqita lafih Jihad tanpa perang Itu adalah Al-Hajj wal'umrah Haji dan umrah Di antara Fadilahnya begitu Kemudian Penghapus dosa Al-umrah Al-umrah Ilal-umrah Kafaratul lima Bainahuma Umrah satu dengan yang lain Itu adalah Penghapus dosa Antara keduanya Walhajjul mabrur Laisalahu jazaun Illal jannah Haji yang mabrur Tidak ada balasan Kejuali surga Hadis riwayat Imam Bukhari Terus bagaimana Orang yang Ini kok Tidak benar Berlakunya Terus umrah dia Atau haji Ini ada penjelasan Inna a'mal al-haji wal'umrah Mina ta'at Inna matukafirussogo'ir Dikatakan bahwasanya Amal-amal haji Dan umrah Itu termasuk Ketaatan-ketaatan Yang menghapus Dosa-dosa kecil Sebagai kenapa Puasa Satu dengan Puasa Ramadan berikutnya Itu ya Fa'amal kabair Fa'innama Tukafaru bitawbah Ada pun dosa besar Maka sesungguhnya Dia itu Tertutup Atau Terampuni Itu dengan Cara taubat Atau rahmat Allah Dan karunia Allah Jadi kalau dosa besar itu Ada disebutkan di satu kitab itu Memang banyak caranya Allah ampuni Yang cara paling umum Ya bertobat Cara berikutnya Ya Allah Beri rahmat Itu saja Allah ampuni Atau Allah Berikan musibah Musibah untuk Menghapus dosanya Atau karena tadi Didoakan banyak orang Berarti dia itu Baik di sisi orang Sehingga Orang lain Mendoakan Sehingga Allah Ampuni Beberapa hal itu Untuk dosa besar Supaya diampuni Allah Jadi dosa besar itu Perlu begitu Walaikinna hadhi ta'at Akan tetapi Ketaatan-ketaatan ini Seperti haji dan umroh Rubbama asarat Filqolbi Seringkali Ketaatan ini Punya efek Di dalam hati Fa'awrasat taubatan Sehingga Akan Mewarisi Atau meninggalkan Jejak di dalam hati itu Ada penyesalan Ada taubat Jadi awalnya Mungkin biasa ya Masih belum taubat Tapi dengan melakukan Ketaatan ini Kemudian Ada pengaruhnya Di dalam hati Kemudian dia Jadi taubat Sehingga Akhirnya Dosa-dosa besarnya Pun terampuni Karena taubatnya ini Kalau dosa besar Jadi Hubungannya tidak langsung Ini amal ini Mengaruh ke hati Hati jadinya bertobat Kemudian Tukafirukullah khatiah Kemudian itu bisa Menutupi Atau Menghapuskan Semua Kesalahan Ini Kaitannya begitu Yang berikutnya Umrah Maupun haji itu Menghilangkan Kefakiran Nah ini yang Kalau seperti ini Bisa banyak Peminatnya Kalau lah Ingin sugih Ingin Ingin Dihilangkan Kefakiran Ini kata Rasulullah Tabi'u Bainal haji Wal umrah Ikuti antara Haji dan umrah Ikutkan antara Haji dan umrah Fa'innahumah Yanfiyanil Faqra Wal dhunubah Karena Keduanya Yakni Haji dan umrah Itu Menafikan Atau Menghilangkan Kefakiran Dan Dosa Kok bisa ya 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 bisa lah Bisa Allah kasih rizki Itu kan Mengeluarkan Biaya Iya Keluar biaya Itu kan Bisa jadi Ya Yang dikeluarkan Ada Tapi Allah Berikan rizki Kan banyak Jangan kita Pikir Hanya Sesuai dengan Akal kita Allah Mengasih rizki Jadi Keduanya Haji dan umrah Itu Menghilangkan Kefakiran Dan dosa Dosa Kamayan Filki Ruh Basal Hadid Wazzahabi Walfildah Sebagaimana Al-kir Yakni Al-kir itu Tungku Pembakaran Kalau pandai Besi itu Ada yang Kalau dulu Di pompa Itu Ada apinya Itu Menghilangkan Karat Karat Dari Besi Besi Dimasukkan Ke situ Karatnya Hilang Jadi Apa Umrah Dan haji Itu Seperti itu Kalau Tadi Dilakukan Memang Dengan Benar Diawali Dengan Niatnya Ditata Kalau Niatnya Lain 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 Hasilnya Jadi Ini Fungsi Umrah Fadilahnya Maknanya Apa Fa'inal Mutaba'ata Bayinal Hajji Wal Umrah Maka Maka Sesungguhnya Mengikuti Atau Mengikutkan Antara Haji Dan Umrah Sababun Fizawalil Fakri Itu Adalah Sebab Bagi Hilangnya Kefakiran Dan Sebab Bagi Diampuninya Dosa Ini Saja Diampuni Dosa Sudah Bersyukur Sekali Siapa Yang Tidak Berharap Allah Berikan Kita Ampunan Kesalahan Kita Diampuni Kebaikan Kita Diterima Itu Sudah Sebaik Baik Pengharapan Kita Kepada Allah Ta'ala Malam Laylatul Qadar Malam Qadar Doanya Kita Minta Ampunan Kemudian Fadilah yang Lain itu Adalah Terkait Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Sholatun Fi Masjidi Afdol Min Al Fis Sholah Fi Masiwah Illal Masjid Al Haram Sholat Di Masjidku Yakni Masjid Nabawi Itu Lebih Afdol Daripada Seribu Sholat Di Masjid Yang Lain Kecuali Di Masjid Al Haram Jadi Bayangkan Kita Sholat Seribu Kali Lebih Baik Di Masjid Di Masjid Nabawi Bukan Sama Seribu Kali Bukan Tapi Afdol Lebih Baik Daripada Seribu Kali Sholat Di Masjid Yang Lain Kecuali Di Masjid Masjid Haram Sholat Di Masjid Haram Itu Lebih Utama Daripada Mi At Al Fis Solat Seratus Ribu Kali Solat Di Masjid Yang Lain Kecuali Di Masjid Nabawi Dan Masjid 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 Dari Masjid Yang Lain Ini Riwet Imam Ibn Majah Jadi Kalau Umroh Kesana Ya Kita Bukan Orang Sana Kemudian Mungkin Tidak Sering Banyak Banyak Solat Termasuk Solat Sunnah Di Masjid Sana Jangan Banyak Banyak Justru Maunya Shopping Kesempatan Bagus Ini Seratus Ribu Kali Solat Siapa Sanggup Maka Kita Lakukan Banyak Banyak Disana Jangan Difahami Setelah Itu Seribu Kali Tidak Solat Lagi Setelah Pulang Kadang Ada Orang Mikir Gitu Sudah Lebih Baik Dari Seratus Ribu Kali Akhirnya Pulang Ke Tanah Air Tidak Solat Lagi Dia Kenapa Sudah Disana Itu Tidak Pas Setelah